Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Heine dikenal sebagai scavenger dan berput mangsa Semua juga sudah tahu Hampir semua hewan pemangsa yang ada di sekitarnya pernah merasakan masalah karena kedatangan Heine Tapi apakah benar jika Heine tidak bisa berpuru mangsa? Heine terbagi jadi 4 jenis Yang terkenal adalah Heine Tutul Yang terkecil Artwolf atau Serigala Bumi Lalu ada Heine Coklat dan Heine Belang Heine Coklat dan Heine Belang dikenal sebagai pemakan pangkai Mereka jarang sekali berpuru mangsa Sementara Serigala Bumi adalah pemakan serangga Nah kalau Heine Tutul selain jadi scavenger Mereka juga kadang memburu mangsa Loh emang bisa? Heine Tutul gak kalah hebat dari pemangsa lainnya Selain karena punya rahang yang kuat dan gigi tajam Heine Tutul ini super ngeyel dan pasukannya banyak Ada banyak sekali mangsa yang berhasil diburu Misalnya gajah Hewan darat dengan ukuran terbesar ini biasanya dihindari oleh para pemangsa Alasannya karena gajah berukuran besar dan hidup bersama pasukannya Hanya ada beberapa pemangsa yang berani memburu gajah Yaitu singa, harimau, buaya, dan satu lagi adalah Heine Mungkin sebagian dari kalian bakal ngomong Kalau Heine hanya bisa memburu gajah kecil dan yang terluka Mungkin bukti yang ada Memang hanya menunjukkan Heine Tutul memburu gajah yang tidak berdaya itu Tapi tetap saja Heine bisa memburu gajah Kita juga gak tahu Kalau ada pasukan Heine yang berhasil memburu gajah dewasa Mungkin saja ada Cuma belum ada dokumentasinya saja Heine memburu gajah bersama pasukannya Mengeroyok dan melukai hingga jatuh Dan lalu memangsanya Kudanil yang buas itu Juga beberapa kali tidak berdaya Ketika dikeroyok oleh pasukan Heine Padahal singa aja yang bersama pasukannya Pernah mengalami masalah ketika memburu gajah Kalau pas memburu gajah Mungkin ada alasan Karena gajahnya kecil dan terluka Tapi ketika memburu gajah Kayanya agak susah mencari alasan Untuk tidak mengakui kehebatan Heine Tutul Mereka ini bisa dibilang seimbang dengan singa Ketika memburu gudanil Ada beberapa momen Dimana gudanil tidak berdaya Dan dimakan hidup-hidup oleh pasukan Heine Menunjukkan betapa Heine Dan pasukannya bisa mengepung dan menahan gudanil Yang ukurannya lebih besar Gerbau biasanya takut ketika diperusinga Sementara pemangsa lain bisa dihadapi Apalagi jika gerbau tanggap bersama pasukannya Tapi ada pula momen Dimana gerbau tidak berdaya Ketika diserang pasukan Heine Bukan hanya gerbau kecil Tapi bahkan gerbau dewasa Heine biasanya menyerang gerbau Yang terpisah dari pasukan Memutarinya dan mengepungnya Heine tidak menyerang dari depan Mereka melakukan gigitan Di bagian belakang Bahkan pada bagian sensitif gerbau Dimana sekali gigitan Langsung menyebabkan gerbau jatuh Dan tidak berdaya Setelah gerbau terjatuh Heine dan pasukannya mulai pasta besar Memakan gerbau itu Dan tidak peduli Dengan gerbau yang kesakitan Zebra sebenarnya cukup dihindari Karena mereka bisa melakukan tendangan kungfu Tapi Heine juga mampu mengalahkannya Caranya tetap sama Heine akan memocokkan Dan lalu mengeroyoknya Menahan zebra Dan memakainya dalam kondisi masih hidup Heine sendiri harus berhati-hati Ketika memburu zebra Pasalnya selain punya tendangan kungfu Zebra juga bisa melakukan gigitan Dan gigitan zebra lumayan kuat Heine yang paling sering dimangsa oleh Heine Adalah jenis entelope Entah wildebeest Impala Topi Geisel Kudu Dan lain sebagainya Beberapa berukuran besar Beberapa hidup bersama pasukan Beberapa juga lincah Dan cepat Tapi Heine bisa mengalahkan entelope Dengan teknik berburu yang hebat Ada kalanya Heine mengejar entelope Atau menangkapnya ketika lengah Lalu Heine melakukan serangan Dengan brutal Menyerang bagian kaki Dan bagian belakang Menyebabkan entelope Tidak berdaya Hingga akhirnya jatuh Dan lalu dimakan Dalam kondisi masih hidup Perburuan Heine terhadap entelope Merupakan salah satu scan Yang lumayan mengerikan Heine menunjukkan sifatnya yang puas Dan tidak peduli Dengan kondisi mangsanya Dengan brutal Memakan entelope Meski masih hidup sekalipun Salah satu scan Yang menurut admin paling mengerikan Adalah ketika pasukan Heine Memakan wildebeest Dimana kepalanya Masih terjebak Di kepala wildebeest lainnya Setelah mereka bertarung Tentunya wildebeest yang masih hidup Dan kepalanya terjebak Mengalami momen yang akan membuatnya Merasa hancur Karena melihat lawan duelnya Dimakan Heine Sementara ia terjebak Dan tidak bisa kabur Warthog adalah mangsa berisik Yang sepertinya disukai Heine Aslinya Warthog berani melawan balik Ketika Heine menyerang Tapi ketika sudah terkepung Dan diserang Kesempatan selamat Hanya beberapa persen saja Nasibnya hampir sama Ketika diburu pasukan singa Dan pasukan anjing liar Dimana Warthog akan diserang Pada bagian belakang Dan tidak bisa melakukan apapun Kecuali berteriak menahan sakit Karena Heine memakannya Dalam kondisi masih hidup Dan masih ada banyak hewan Yang berhasil diburu oleh Heine Yang katanya Tidak bisa berburu mangsa Heine yang mana dulu Kalau Heine tutul Tentu saja bisa memburu mangsa Dengan kehibatannya itu Heine bukan hanya dihindari oleh mangsa Bahkan para pemangsa Yang jadi pesaingnya Juga merasa takut Jika berhadapan dengan Heine Urusannya bukan hanya Perbutuhan mangsa Jika sampai kalah dalam pertarungan Mereka bisa saja Jadi mangsa bagi Heine Heine ini Negatnya tidak kalah Dari macan tutul Mereka kadang memburu singa kecil Padahal kalau ketemu singa dewasa Mereka kabur ketakutan Jika Heine tutul memang hebat Kenapa mereka tidak memburu mangsa saja Dan masih sering merebut mangsa Atau bahkan memakan bangkai Kembali lagi pada kebiasaan Dan sifat alami mereka Heine memang bisa memburu mangsa Bahkan bisa dibilang Kemampuannya hebat Tapi secara alami Kemampuan berburunya Emang agak kurang efektif Jika dibandingkan Dengan teknik berburu Dari keluarga kucing Ya masing-masing Emang punya kelebihan Dan kekurangannya sendiri Heine bisa memburu mangsa Yah Heine tutul Dan serigala bumi Adalah pemangsa Kalau Heine coklat Dan Heine belang Emang udah dari sononya Doyen sama bangkai Dan mereka emang jarang terlihat Memburu mangsa Tapi yakin aja deh Kalau sebenarnya Mereka juga bisa memburu mangsa Meski sendirian Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan SveilTime SveilTime Senya Yukar Yupan Tidak Sub indo buyasta to SveilTime Terima kasih.